Ya, halo semuanya, selamat datang di Regia Saat Channel Gimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya Selamat datang kali ini di F1 23 My Team Dimana kali ini kita akan berhadapan dengan seri Imola Eh bukan Imola, Italia maksud gue Yaitu Monza, mau bilang Monza sama Italia malah Imola ya Pastikan kalian subscribe channel ini Supaya tidak ketinggalan update terbaru dari Regia Saat Channel seputar My Team Dimana kali ini kita berhadapan dengan track Italia setelah sebelumnya Di Belanda kita tampil abis-abisan Karena melawan yang namanya dendam Karena meledak-meledak ya Beruntung ya di Belanda kita gak meledak-meledak Cuman banyak sekali kejadian yang super chaos di balapan tersebut Jadi kita harus memperbaiki performa lagi Dan juga memperbaiki cara balap kita ya Kita udah upgrade-upgrade komponen mesin Atau juga bagian aerodinamis dan lain-lainnya Tinggal bagaimana cara bagian komponen mesin ini Tidak meledak-meledak lagi Karena kita berasa kayak selang-seling mulu ya Untuk bisa DNF Udah berapa kali DNF nih Gue bahkan gak bisa ngitung berapa kali DNF ya Selama musim kali ini dimana RPPT ya bukan mesin yang bagus sekali lagi Untuk bisa bersahabat dengan tim RA Motorsport Kira-kira sekali lagi Kalau misalkan kita ganti Gantinya ke mesin yang mana ya Pastikan kalian bisa bantu gue Karena sebelumnya kita udah memilih dengan urusan voting Untuk menentukan mesin yaitu RPPT ini Dan hasilnya meledak 4 kali Lucu selang-seling guys Ini di luar ngalar guys Jadi yaudahlah kita akan lihat Untuk balapan kali ini Apakah akan meledak lagi atau enggak Karena kita baru aja menutaskan balapan di Belanda Jadi kita akan masuk ke seri Monza The Temple of Speed Let's go Alright kalian bisa melihat dimana kita udah ada di kualifikasinya Dan kalau kalian harus ingat bahwa Ini kan kita DNFnya selang-seling ya Jadi balapan sebelumnya di Zanport Itu kan kita tidak meledak Nah harusnya di seri Monza ini Mobil kita meledak Yang jadi pertanyaan adalah Apakah mobil kita akan meledak atau tidak Nah itu yang jadi pertanyaannya guys ya Makanya kalian stay tune sampai habis Karena kita akan melihat bareng-bareng Apakah mobil ini meledak Atau justru stay on the track sampai finish Ini kalau misalkan sampai finish Kita harus banyak bersyukur Karena untuk pertama kalinya Kita keluar dari kutukan mobil meledak selang-seling ya Nah ini namanya bagus ya Kutukan mobil meledak selang-seling guys Ini gila ya Kalian bisa bantu di kolom komentar ya Tulis Tulis apa sih? Tulis Mobil meledak selang-seling Nah itu dia ya Oke ini kalian bisa melihat dimana Novel Ada di posisi pertama untuk sementara Di sektor pertama kita warna ungu Cuma kita sekali lagi harus ingat punya masalah di tikungan ya Ketika masuk tikungan Mobil kita agak sedikit melambat Karena memang ya mungkin Aerodinamisnya tidak begitu bagus ketika masuk ke tikungan Apalah itulah Susah juga gue bilangin ya Tapi intinya adalah Mobil ini punya keluhan ketika masuk zona tikungan itu ya Mau entry, mau exit Itu berasa banget guys Dan ini dia kalian bisa melihat dimana masih stay di posisi 10 Posisi yang sebenarnya sangat luar biasa bagus Dan jarang terjadi karena biasanya kita Kualifikasi itu paling berapa ya? 18 Rata-rata 18 19 gitu ya Cuman Ini bagus nih Ini modal berharga yang luar biasa Untuk tim Ambas Tahu Tim RA Motorsport Ocella Dimana non-konsep ya Konsep dari Ocella ini adalah Warna biru dan abu-abu ala tahun 80-90 Dan ini dia guys Dimana kita ada di posisi 14 Oke berarti 15 besar ya Bagus sih Oh 15 Yaudah lah gak apa-apa lah Pokoknya 15 besar Target kita untuk balapan kali ini Ya intinya sih supaya tidak banyak ambiar aja lah Dan yang paling penting adalah Tidak DNF Karena ini adalah selang-seling guys Ini harusnya Kita DNF lagi Tapi kita akan lihat bareng-bareng Apakah itu terjadi atau tidak Atau tidak ya Sementara itu Ayumu Iwasa di posisi 20 Lebih bagus karena biasanya di posisi 21 Jadi kita akan lihat sesaat lagi Temple of Speed Monza Balapan Drag Let's go ini dia We're back in Italy once again For another round of the Formula 1 World Championship And what a great race is in store for us today Here at the oldest circuit on the calendar Which hosted its first race All the way back in 1922 With top speeds reaching 215 mph Only a few places can challenge Monza's crown As the fastest track in Formula 1 Hard braking zones going into the three chicanes Make up the majority of the 11 corners On this 3.6 mile circuit And just in case the slipstream wasn't enough Two DRS zones will help encourage some close action It's time to see how our drivers are stacking up After yesterday's exciting qualifying session Lewis Hamilton lines up on pole position And Max Verstappen lines up alongside Looking down the rest of the grid We have Russell Perez Leclerc Gasly Sainz And with lights out just moments away It's time to go down to the track It's race day yet again And joining me for a chat is Anthony Davidson And our racers are certainly in for a rough day today What will you be watching out for as they head into Turn 1? Well the start of the race is always one of the most nerve-wracking parts You have to hope that everyone is able to get off to a clean start And this is possibly the trickiest part of the entire race So many drivers in such a small space And finding your braking point into Turn 1 as well It's a testament to the driver's skill that there aren't more incidents All right let's get the car up to temperature on this lap please We're learning the gears So let's go through them all if you can Yeah, yeah, yeah Ini bisa dibilang duel ngedrug Yang akan menjadi yang terbaik Apakah feel-nya akan sama seperti SPA? Kita akan lihat aja Karena di SPA ini cukup oke lah Jujur gue masih keinget sama SPA ya Ketika melihat jalan lurus yang begitu banyak Di seri Monza kali ini Jadi kita akan lihat apakah ada sesuatu yang terjadi di jalan lurus Ataukah itu top speed apapun itu Dan sesaat lagi ini dia balapan di seri Monza Five Lights And we are racing Here we go Kami sudah di mana kebar-kebar langsung Timerah Motorsport kali ini berubah untuk side-by-side dengan para pembalap yang lain Dua Red Bull langsung saling singkat juga Dan kali ini late-breaking mind Untuk bisa mendekati pembalap yang ada depan Start di posisi 15 Sini kesentuhan dengan Oscar Oasis Di kesentuhan dikit aja Tapi memang langsung dapat warning Karena collision dengan Oscar Piastri Harus bersabat dulu Karena ini naik 3 strip Dari posisi 15 ke posisi 12 Oscar Piastri di depan Di depannya lagi ada Stroll Di belakang kita ada Esteban Ocon Dan di belakangnya ada Yuki Susunoda Harus berhati-hati kali ini Di mana banyak sekali tikungan yang bener-bener memerlukan heart-breaking Tapi yang harus diwaspadai adalah tikungan pertama Kenapa? Karena akan menggunakan DRS juga Akan banyak saling singkat di sana Jadi breaking pointnya harus bener-bener diperhatikan ya Oke kalian bisa melihat di mana kita berupa itu penempel Oscar Piastri kali ini Look at that Banyak duel Banyak saling sikut Betul saja disini Alvin Mampu overtake era motorsport Tapi lead-breakingnya Bener-bener dimampatkan untuk mendapatkan hasil yang cukup bagus Harus sedikit menanggung resiko Karena lead-breakingnya bener-bener sedikit meresahkan Karena sedikit terlepar keluar track Tapi kembali lagi dengan cukup aman Jadi harus berhati-hati tetap dan waspada selalu Karena di belakang kita masih ada banyak yang Ya mengincar posisi kita pastinya Untuk mendapatkan point ya Meskipun kita juga agak riskan Untuk mendapatkan point Poin zona point ya Oh Ada yang masuk please stop Di lab pertama ini guys Ini nampaknya ada sedikit masalah Dengan front wing yang tadi Sepertinya ya Ada sedikit sentuhan dengan mobil yang lain Jadi endplate biasanya yang jadi penyakit ya Endplate-nya rusak Karena menghantar mobil bagian belakang Sehingga endplate atau mungkin bagian front wingnya Itu udah ada yang patah dan damage ya Sementara itu kalian bisa melihat Dimana kali ini masih berubah Menempel McLaren Di belakang udah agak jauh Agak jauh tapi masih under 1 second Jadi harus tetap berhati-hati Disini lab 3 menuju lab ke 4 Uh uh Agak sedikit kesulitan di Ascari tadi Tapi masih bisa diendal menuju parabolika saat ini guys Harus Harus Menempel Atau mungkin under 1 second Supaya bisa Mendapatkan DRS Nanti DRS akan membantu kita Untuk bisa Menambah akselerasi Menambah kecepatan Ataupun top speed Here we go Kayak bisa melihat dimana Menggunakan DRS Sesaat lagi Tambah IRS Sangat baik sekali Langsung tempel Menuju maksimal 366 Wow 366 Cukup mengejutkan kali ini Dimana langsung Memecahkan rekor Begitu saja Untuk top speed My team What the hell is going on Dimana kalian bisa melihat dimana 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 Anak kambing saya Unbelievable Ini Top speed nya gila ya Gue gak percaya Dengan apa yang terjadi Karena Oh dia bertanggi Langsung oleh 2 mobil sekaligus Ini rekor Ini rekor ya Kita pecahkan rekor lagi Di seri Monza guys 366 Untuk pertama kalinya Hadir Di RA channel ya Karena Gue gak percaya Apa yang gue lihat 366 Itu sekenceng Apa gitu ya Ternyata Langsung bisa nyalip Kita lihat dimana Masih berjuang Untuk mendapatkan Posisi paling depan Untuk yang minimal Dapat zona point guys Dimana depan ada 11 dari 10 Lumayan Dapat 1 point juga Ini berguna banget Dan kita bisa Dimana langsung Mendapatkan DRS lagi guys Let's go Wah ini bisa 360 lagi guys Ya betul bisa ya 366 lagi Wah Dapatnya ini Wah gila Mobil kita ya Wah gue khawatir Udah ini meledak Ini bahaya guys Ini bahaya banget Ini Ini pecah telur lagi guys Dan oh Look at that Ada 3 jajar langsung Terjadi kali ini Loh 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 Hampir saja menghadapi Contact yang begitu Patah tapi nampaknya Semua pemalap 3 pemalap Yang baru saja 3 white Bener-bener clean Overtake Sangat baik sekali Antara ketiga pemalap tersebut Yaitu Fiastri Okon Dan Noah Separu Akubel Bener-bener memperlihatkan Balapan yang sangat Ciamik Dan sangat Luar biasa Menarik Dan siap-siap untuk Di overtake Oh Main nampaknya kali ini Noah Bell Ini adalah trik Untuk bisa overtaking balik Di jalan lurus Setelah Parabolika Sedikit Sedikit ini ya Mengeram dulu Untuk mendapatkan DRS Dan ini dia DRS yang bener-bener digunakan Langsung 365 3 kali ya Kita dapat 360 Semua rekor Ada di track Moza Harusnya Memang Seperti itu Karena Biasanya ya Ini track yang Bener-bener digunakan Untuk uji coba Mendapatkan top speed Maksimal Atau mungkin ada track lain Guys Mungkin kalian bisa bantu Di kolom komentar ya Apakah track Lain seperti Las Vegas Mungkin yang Sama-sama mempunyai Banyak yang lurus Tapi Oh Look at that Kesalahan dilakukan oleh Noah Bell Dengan begitu singkatnya Sangat disayangkan sekali Disini Momentum untuk bisa Mendapatkan Posisi zona point Justru harus terbuang Karena Kesalahan yang dilakukan oleh Noah Seperti aku Dan look at that Wow Terlalu beresiko Disini untuk bisa Overtake Ocon Ocon Disini berhasil di Overtake Oleh Noah Bell Oh Langsung dapat merah Kenapa nih Apakah ini memang Sektor 2 kita jelek Jadi kita dapat Yang warna merah Jadi sangat disayangkan Sebenarnya Harus Harus ini ya Harus dapat warning sih Ini harusnya ya Jadi kita masuk ke pit stop Di lab 11 Sesuai dengan Yang sudah ditunjukkan Di MFD kali ini Ini dia Noah Sporo Aku Bell Ada di posisi ke-12 Turun Karena memang Yang lain Masih on the track Dan Pergantian ban Soft ya Langsung gantinya ke Medium Let's go Ini dia guys Dari Noah Sporo Aku Bell Kita bisa berhenti mana Harusnya kita ada di depan Oh ada safety car Eh Ini apa yang terjadi No Harus Wah ini dipecat nih Fix Ini parah sih ya Ya ini Ini merugikan sih ya Ini merugikan parah sih Kenapa karena Di belakang Ocon lagi ya Tapi beruntungnya Ini safety car ya Kita lihat dulu Ternyata ada tayangan ulangnya Dimana Oh itu guys Telat nyabut ya Kok bisa telat nyabut sih bang Belakang kirinya ya Wah Harus belajar lagi Bagaimana cara mencabut Dengan cepat ya Supaya apa Supaya cepat aja gitu ya Ini harus belajar nyabut sih Nyabutnya yang cepat bang Gitu ya Dan Anyway Kalian bisa melihat dimana Oh ini apa yang terjadi kali ini What a contact Dari pembalap Alphard Tauri Disini Apa yang ada di pikiran Yuki Tsunoda Mau dev Atau mau Slim stream ya Kita lihat tuh Menabrak mobil Lewis Hamilton Sepertinya Atau mobil Mercedes Disini Ini gila sekali ya Pantesan aja Safety car ya Karena se-chaos itu Balapan di Monza Gila gak tuh bos Chaosnya balapan kali ini Juga Gak kalah chaosnya loh Gue gak Gak habis pikir ya Ternyata se-chaos ini Balapan di Monza Dan kita mendapati Hal yang cukup unik Sekali lagi Rekor Dipecahkan di balapan kali ini Dan kita mendapati Hal yang Di luar nurul Gak habis pikir Wow Balapan macam apa ini guys Gue Gue masih bisa enjoy lah ya Karena Mobil kita Tidak ada masalah yang begitu serius Kecuali Beat crewnya Yang harus dipecat Gara-gara Lama ya Untuk menggantipannya Bang Kalau nyabut itu Harus cepat gitu ya Biar apa Easy sendiri ya guys ya Alright Kita fokus lagi guys Kita ada di posisi 12 Untuk menuju zona point Terbuka lebar Harusnya ini kita Mobilnya meledak ya Tapi Mudah-mudahan aja enggak Safety car in this lap Safety car in this lap Let's make sure those tires are up to temperature And remember There's no overtaking until the timing line Stay in position until the green flags Iya gue tahu Ucapan adalah dolan Cuman Ini kita melihat patah ya Karena selang-seling ya Mobil meledak Selang-seling guys Jadi Jadi biasanya Udah balapannya bersih Balapan berikutnya Dan ya Tapi mudah-mudahan aja Enggak ya Dan here we go Masih caution Kita bisa melihat Namanya udah green flags ya Harusnya Di sini kita bisa melihat Dimana berupa untuk menempel pembalap yang lain Oh Overtaking 2 pembalap sekaligus Side by side Dengan Aston Martin Dan apa yang akan terjadi Cukup tipis Wow 3 pembalap sekaligus Berhasil di overtake What the hell is going on Untuk tim Ampastahu R.A. Motorsport kali ini Berhasil overtaking 3 pembalap sekaligus Dengan sangat tempuk lekit dan pulang Seperti dodol pizza Dodol burger Eh burger dimana sih Italien kan Bukannya kayaknya ya Pokoknya pizza Terus juga spaghetti Sangat baik sekali Dimana balapan kali ini Begitu banyak drama Begitu banyak overtake Begitu banyak insiden Ya Hanya ada di sini Dan kenapa Map Monzanya masih merah guys Ini bug ya Bugnya belum sembuh Gue rasa Untuk game yang satu ini Dan Oh Norris Norris lebih dekat kali ini Dengan kita Dan nampaknya harus bisa kita tempel sih Menuju parabolika Kayak misalnya dimana 0,8 ya Masih cukup lumayan jauh Kita Kalau misalkan menempel Pembalap di depan Di parabolikanya Atau menuju tikuan terakhir Sedikit main late breaking Untuk mendapatkan Apa ya Ya gap yang setipis mungkin lah Dan kita dapat Di RS Digunakan kali ini Apakah tembus 360 lagi kali ini Dan 360 didapatkan Cuman tidak menuju Maximum limit Dan Dive bomb Dive bomb terhadap London Norris Langsung tembus Speed 8 Unbelievable Mendapatkan 4 poin Sementara kali ini Untuk tim RA Motorsport Masih berbantuan Menempel Lug truck Hamilton Di posisi 7.6 Kalau misalkan ini bisa dilewati Super gokil Ya Untuk mobil Ambas tau ini Karena ini mobil dikenal Sangat pelan Sangat sulit Untuk bisa Dikendalikan Karena di tikungan Selalu ambas tau Tapi kalian bisa lihat Dimana kali ini Kembali menempel Dengan menggunakan DRS Apakah tembus 360 km lagi kali ini And here we go 361 Kembali didapatkan Untuk bisa lebih dekat Dengan pembalap Yaitu Lug truck Dan Lewis Hamilton Yang masih side by side Akan menjadi ujung topak Untuk overtaking Sedikit menghalangi Calec Tapi masuk dari sisi Sisi dalam Dan dibetal kembali Oleh Calec Lug truck Berupakan untuk Dituelkan kembali Dan masuk dari sisi Dalam lagi kali ini Lightbreaking Terhadap Calec Lug truck Pembalap asli nganjuk Pembalap asli nganjuk Berhasil Lug truck Tinggal tempel Sir Lewis Kali ini Kalian bisa melihat Dimana lap 21 Masih berupakan untuk Tempel-tempelan manja Masuk harusnya dengan Sangat bagus kali ini Iya Ini dia dari sisi luar Menuju askari Begitu sulit Rupakan Hamilton Karena Hamilton itu 7 kali juara dunia Langsung Ada di posisi Keenang kali ini guys Masih berupakan Dukti overtake oleh Lewis Hamilton Dan sekarang di belakangnya Ada McLaren Yang dapatnya ikutan duel Di seri kali ini Hitam, biru, oranye, merah Wow Warna-warni guys Untuk posisi 6, 7, 8, 9 Dan kembali duel Di jalan lurus Setelah parabolika Mendapatkan DRS Untuk bisa duel Dengan Serrrr Lewes Hamilton Serrrr Serrrr Lewes Hamilton 360 orangnya bisa didapatkan kali ini Didapatkan Tapi overtaking Mampu dilakukan Dengan sangat baik sekali Dan Uh, hampir saja sentuhan Karena memang Hamilton berupakan Untuk melakukan Let's break it Tapi nampaknya tidak jadi And here we go guys Kamu bisa melihat dimana Kali ini Oh, apa yang terjadi guys Oh, ini tayangan ulang ya Ini tayangan ulang Dimana ada Pembalap yang harus DNF di seri kali ini Oh, ya Ini kerusakan gearbox sih Lebih tepatnya Karena tidak ada asap ya Yang terjadi Dari mobilnya Alexander Abon Sapi Sedangkan ini adalah Jajaran depan Untuk balapan seri kali ini 2, 3, 4, 5 Sih harusnya Karena di belakangnya Ada mobil kita Betul Dan di posisi pertama Ada George Russell Yang nampaknya Ada di posisi pertama Dengan begitu nyaman Oh Wow, George Russell Bisa saja menjadi Juara dunia Untuk seri kali ini ya Untuk musim kali ini Maksudnya Karena Begitu Dominant ya Tim Mercedes Bukan Red Bull ya Red Bull aja Kalau menang Justru malah dilempar Ke posisi 10 ya Waktu bug Itu menandakan bahwa Game F1, 2, 3 Tidak bersahabat Dengan Red Bull Gatau juga kali ya Tapi We go Kami bisa bilang Dimana Ini adalah posisi terbaik Yang akhirnya Kita memutus Memutus Meledak selang-seling Mobil meledak selang-seling Mobil era motorsport Tidak meledak Setelah selang-seling Selalu meledak Here we go Noas paru aku Posisi 6 Vamos Akhirnya ya Kita berhasil Melepas Kutukan Mobil meledak Selang-seling Gue harus bilang kayak gitu Karena Ini mobil ketika Balapan sebelumnya Main bersih Balapan berikutnya DNF Dan selalu kayak gitu Makanya ini adalah Hasil yang Super Bagus Joss 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 Posisi pertama Dua ada Siapa tuh Tidak kelihatan ya Tidak kelihatan ya Tidak ada Pembalap Red Bull Sergio Perez Ini balapan yang luar biasa Menurut gue Karena semuanya ada disini ya Karena Rekor Brasil Terpecahkan Setelah sebelumnya Di seri Spa 364 km Langsung dipecahin Di seri kali ini 366 km Per jam Gila Balapan kali ini guys Oh Duanya Perstappen Satu Russell Dua Perstappen Tiga Perez Empatnya Alonso Harusnya lima Lekrak Harusnya Atau Sain sekali ya Enamnya ada kita Dan Dan ya Ini luar biasa guys Menurut kalian gimana nih Tentang balapan kali ini Ramaikan komentar Akhirnya kita berhasil melepas Kutukan Mobil meledak Selang-seling ya Dan Kita berhasil memecahkan Rekor Kecepatan tertinggi Selama bermain F1 Apalagi F1 my team 366 km Luar biasa sekali Untuk mobil Ampas Tahu ini Yang memang Punya kelemahan di tikungan Tapi punya kelebihan Di jalan lurus Dan itu adalah hal yang normal Sama seperti di Williams Beberapa tahun sebelumnya Dimana Mereka memang jelek Untuk urusan performa Keseluruhan Tapi Jalan lurusnya Gokil Gacor ya Sama kayak Manor juga dulu ya Dan ya Ini dia hasil yang sangat luar biasa Kita akan lihat Aksi berikutnya Untuk Noah Bell Dan Stay di posisi 11 Kelas main sementara Pastikan kalian stay tune Jangan lupa buat subscribe Supaya tidak ketinggalan Update-an terbaru Dari Regiasana Channel Seputar F1 23 Dan kita akan melihat Aksi berikutnya Dari para pembalap Di Regiasana Channel Untuk my team dan F1 manager See you guys Jaga selalu kesehatan Tetap semangat Dan bye-bye Ciao Ciao As The Dana Di Si Si Mi Si Si And Terima kasih.